Intro Sahabat senior yang diberkati Tuhan Salam sehat untuk kita semua Senang dapat mencumpai Anda Di dalam acara Jendela Hati Saya, Pendeta Imetus Samra Cahyadi Dari GKI Sinode Wilayah Jawa Timur Judul rendungan kita kali ini adalah Mengampuni dan melupakan Yang didasarkan pada Yerimia 31 ayat 34 Saya akan membacakannya untuk Anda Di dalam Yerimia 31 ayat 34 Kita membaca demikian Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka Dan tidak lagi mengingat dosa mereka Mohon maaf lahir dan batin Begitu sering kita dengar Dan begitu mudah kita ucapkan Namun benarkah mudah bagi kita Untuk memaafkan semudah kita mengucapkannya Walaupun dengan mudah orang berkata Saya sudah memaafkan Tetapi faktanya Masih banyak orang yang suka Menyimpan kesalahan orang lain Terus mengingat setiap rasa sakit yang mereka alami Dan menceritakannya berulang-ulang Seakan-akan mereka tidak rela Melupakan semua rasa sakit itu Dan Ternyata dengan jujur kita harus mengakui Bahwa kita pun sama seperti mereka Sulit untuk benar-benar mengampuni Dan melupakan orang yang berbuat salah Dan menyakiti hati kita Sobat Lansia Ketika Tuhan berkata kepada kita Bahwa ia sudah mengampuni kita Maka ini yang Tuhan lakukan Ia tidak lagi mengingat-ingat dosa kita Ia menerima kita kembali dengan segenap hati Dan memulihkan relasi kita dengan dia Sebagai orang yang sudah mengalami pengampunan dari Tuhan Marilah kita belajar untuk mengampuni Seperti Tuhan sudah mengampuni kita Belajar untuk tidak hanya berkata Saya sudah mengampuni Tetapi juga bersedia untuk menerima kembali Orang yang bersalah Dengan tidak mengingat lagi kesalahan mereka Mari kita berdoa Tuhan Yesus tolonglah kami Untuk bisa mengampuni kesalahan orang lain Dan menerima mereka kembali Sama seperti Tuhan sudah mengampuni kesalahan kami Dan menerima kami Amin Sahabat mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton